Menteri Perdagangan Mendak Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya. Kunjungan ini bagian dari upaya pemerintah, guna memastikan harga-harga bahan pangan selama Ramadan hingga lebaran tetap stabil dan stok aman. Satu persatu Mendak mendatangi para pedagang yang menyediakan bahan pokok hingga kebutuhan bumbu dapur, mulai dari pedagang beras, telur, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, dan juga cabai. Mendak senang setelah mengetahui bahwa harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya ini terbilang stabil. Bahkan beberapa komoditas harganya di bawah harga eceran tertinggi atau HET. Minyak Rp14.000 banyak, ayam yang terlalu murah, ayam Rp32.000, itu Rp32.000, peternak ayamnya Rp1.000. Jadi kita saksikan, cabai tadi Rp25.000, cabai rawit. Jadi di sini, di Surabaya, harga selama saya kunjungi pasar, di sini paling murah. Artinya harganya terjaga dan terjaga di. Saya kira demikian, beras juga sudah mulai turun harganya. Berdasarkan tinjauan ke sejumlah pasar di berbagai daerah, Zulhas mengaku harga-harga bahan pokok stabil, bahkan mengalami penurunan. Ia mengaku senang lantaran Ramadan tahun 2023 ini justru harga turun. Sementara itu, salah satu pedagang di Pasar Wonokromo, Nasipa mengakui jika stok beras dari bulog terbatas. Nasipa mengatakan bahwa saat ini harga bahan pokok memang tidak mengalami kenaikan, bahkan untuk bumbu dapur justru mengalami penurunan harga, terlebih cabai. Kalau beras yang bulog itu jarangnya sih, datangnya itu jarang-jarang, tapi kalau ada langsung diserbu orang, laris. Soalnya barangnya itu bagus, rasanya juga enak, harganya murah. Berapa beras? 47 per 5 kilo itu, satu-satu. Pedagang memprediksi harga-harga akan mengalami kenaikan seminggu jelang lebaran. Lantaran stok berkurang karena memasuki libur lebaran dan tidak ada pengiriman. Dari Surabaya, Ani Hasanah melaporkan.